Terima kasih telah menonton Dua halaman yang cukup luas dan dua rumah yang cukup artistik yang berada di kawasan Jaya Giri, Kecamatan Lembang adalah milik seorang nenek renta berusia 80 tahun, yaitu Ellen Pleiser Syair yang sudah puluhan tahun ditinggalinya. Diketahui Ellen merupakan mantan tendaga pengajar yang telah dimulai sejak tahun 1960 dan pensiun di tahun 1991. Namun kini, hartanya merupakan peninggalan suaminya telah pindah tangan dan Ellen pun akan terusir dari tempat tersebut. Hal tersebut akibatulah cucu tirinya yang telah menjual seluruh tanah dan bangunan rumah Ellen seluas 3.230 meter dengan cara memasukkan tanda tangan Ellen pada tahun 2014 yang lalu. Sambil terisak, Ellen pun menceritakan kisahnya kepada awak media. Sambil terisak, Ellen pun menceritakan kisahnya kepada awak media. Saat setelah mengetahui cucu tirinya menjual tanah dan bangunan dengan cara memasukkan tanda tangan, Ellen pun melaporkan kepada pihak kepolisian pada tahun 2017 lalu. Akibatnya, cucu nenek Ellen berinisial IW terbukti bersalah dan difonis di pengadilan negeri Balai Bandung dan pihak notaris yang terlibat juga dinyatakan bersalah oleh majelis pengawas daerah notaris. Namun seiring berjalannya waktu, Ellen digugat oleh pembeli. Tragisnya, selama tiga kali proses pengadilan mulai dari tahap pertama, banding dan kasasi, pihak pengadilan malah memenangkan pihak penggugat dan memaksa Ellen untuk mengosongkan rumahnya. Apa waktu itu, tiba-tiba sertifikat sudah dipindah alih, maksudnya tadi atas nama suami, terus tanpa sepengat tahun ibu sudah dipindahkan dari dua, atas nama cucu dan nama ibu. Setelah itu, tanpa sepengat tahun ibu juga sudah dijual ke pembeli, tiga orang itu. Bahkan pihak kuasa hukum yang menangani kasus Ellen telah meminta penangguhan eksekusi dan melayangkan gugatan ke pengadilan. Namun ditolak oleh hakim pengadilan tanpa alasan jelas. Peninjuan kembali di Mahkamah Agung. Kami datang, kami datang ke pengadilan, kami minta kepada ketua pengadilan untuk menunda karena kami akan melakukan gugatan. Lagi-lagi, keadilan ini menyakiti kami. Gugatan itu akhirnya tidak diterima dengan alasan penerapan asas nebis ini idem. Ini yang mau kita, ini yang menggugah kami, ini yang mau kita perjuangkan. Ini putusan yang bisa jadi jurisprudensi dan jadi presiden buruk nanti ke depannya. Meski demikian, nasib Ellen akan terus diperjuangkan oleh pihak kuasa hukum agar hak bisa kembali ke Ellen. Sementara Ellen meminta keadilan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV